Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel youtube Indino Pitasari Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu kukus mukar yang sangat cocok untuk pemula Anti bantet dan tidak bau amis juga Cara bikinnya gampang banget, simak cara buatnya yuk Jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan tanda loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 265 gram gula pasir 300 gram tepung terigu protein sedang 3 butir telur 1,4 sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh garam 187 mili air soda Lalu kita kocok menggunakan mixer Speed paling rendah selama 5 menit Setelah 5 menit dikocok Matikan mixer Masukkan 12 gram esp Lanjut, kocok lagi menggunakan mixer Speed paling tinggi selama 10 menit Sampai adonan mengembang putih, kental dan berjejak Setelah 10 menit dikocok Adonan sudah mengembang putih, kental dan berjejak Lanjut kita matikan mixernya Lalu ratakan menggunakan spatula Setelah tercampur rata, selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 4 bagian 6 sendok makan untuk adonan berwarna putih 1,5 sendok makan untuk adonan berwarna hijau tua 6 sendok makan 6 sendok makan adonan akan saya beri perwarna hijau muda Dan sisa adonan yang masih banyak saya beri perwarna kuning tua Aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur rata, beri 5 sendok makan mesis coklat Lalu aduk lagi asal tercampur rata saja supaya mesisnya tidak hancur Tekstur akhir adonan masih kental seperti ini ya Supaya lebih mudah, adonannya saya pindahkan dalam plastik segitiga Untuk cupnya, disini saya pakai cup puding ukuran 55 ml Tahan panas dan aman dikukus Tuang adonan berwarna kuning sampai 3,4 cup Setelah itu, tuang adonan berwarna putih di bagian permukaannya tipis-tipis saja Lanjut, kita tuang lagi adonan yang berwarna hijau muda di atas adonan yang berwarna putih Tipis-tipis saja juga ya Setelah cup digisi penuh Lanjut, kita beri motif di bagian atasnya menggunakan adonan yang berwarna hijau tua Beri motif seperti contoh yang ada di video Lanjut, kita garis menggunakan tusuk sate seperti contoh yang ada di video juga Setelah selesai diberi motif Lanjut, akan kita kukus bolu kukusnya menggunakan api paling besar selama 7-10 menit Sebelumnya, panci kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan api besar juga ya Kalau sudah beruap banyak seperti ini, masukkan adonan ke dalam panci kukusan Beri jarak tiap adonan supaya mekarnya bisa sempurna Lalu kita tutup panci kukusannya selama proses pengukusan, tutup panci kukusan tidak boleh dibuka tutup Setelah 10 menit dikukus, bolu kukusnya sudah matang Hasilnya mekar sempurna dan tidak menciut Lanjut, akan kita angkat bolu kukus mekarnya Lanjut, masukkan lagi sisa adonannya dan kita kukus lagi sampai matang Satu resep bolu kukus mekar ini menghasilkan 21 pcs Bolu kukus mekar pakai cup puding ukuran 55 ml Lumayan banyak kan hasilnya? Resep bolu kukus mekar ini sangat cocok untuk pemula Cara bikinnya gampang, anti gagal, anti bantet dan tidak bau amis juga Hasilnya mekar maksimal dan tidak menciut Teksturnya sangat ringan dan lembut seperti kapas Bisa banget nih pun dijadikan ide untuk cemilan di rumah Dijamin anak-anak bakalan suka dan senang banget Wajib cobain juga resep ini di rumah ya bun Terima kasih sudah menonton Semoga video saya ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh